Menjadi guru adalah panggilan jiwa saya. Saya memilih untuk mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal karena saya bermimpi bahwa pendidikan Indonesia akan merata hingga ke pelosok. Dan untuk mewujudkan itu, salah satu cara yang saya pilih adalah mengajar di daerah terpencil. Simelu memiliki potensi yang sangat besar, alam yang indah, dan sumber daya alam yang melimpa. Semua ini akan lebih berkembang jika didukung dengan akses informasi dan internet yang lebih merata. Saya adalah Posmas Yombing. Saya mengajar di dua sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Simelucut dan di SMK Negeri 1 Simelucut. Pengaruh digital learning terhadap pendidikan di Indonesia, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan zaman maupun kebutuhan siswa. Dan alangkah lebih baiknya, seorang guru harus pekat terhadap kebutuhan siswa. Mereka harus menghadirkan pembelajaran berbasis digital itu ke dalam kelas, agar siswa nantinya tidak bosan ketika belajar di dalam kelas. Kalau semeludia pergi ke pulau apa ini? Jawa! Pak Posmas mengajarkan kami tidak seperti guru-guru yang lain, tetapi Pak Posmas menggunakan pelajarannya dengan LCD dan laptop. Saya paling suka pelajaran TIK karena ketika mungkin kami belum mengetahui cara mengoperasikannya, cara memakainya, ketika Bapak itu datang semuanya berubah. Kami juga lebih mengetahui cara menggunakannya dan mengoperasikan komputer tersebut. Saya berupaya untuk bagaimana mereka itu bukan hanya belajar teori saja, tetapi harus bersifat aplikatif, menerapkan apa yang mereka ketahui selama ini dalam buku, bisa dipraktekkan di kelas. Pak Posmas itu gurunya baik, kemudian dia sering-seringan sama guru-guru yang lain, sering memberikan pengalaman tentang teknologi. Karena kebanyakan kami di sini belum mengetahui bagaimana yang sesungguhnya, apa itu digital. Dengan keberadaan Pak Posmas bisa membimbing kami, tentunya ini sangat berat sekali bagi perkembangan pendidikan. Guru adalah pelayan yang peka terhadap kebutuhan siswa. Guru adalah pelayan yang mengemban tugas mulia karena panggilan jika. Terima kasih telah menonton!